Masyarakat Kota Jambi saat ini sedang bergembira pasalnya mereka meraihkan hari jadi Kota Jambi yang ke-78 dan 623 tahun tanah Filipu Sakobatua. Untuk membangkitkan kembali semangat cinta negeri, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi menuturkan sejarah kompleks mengenai Kota Jambi yang memuat perjuangan dan perkembangan dari masa ke masa. Inilah Datu Bhatia Rzenti, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi bidang seni budaya pariwisata, adat dan sejarah. Saat ditemui di kediamannya di kawasan Danau Sipin yang notabedenya merupakan tempat berkedudukannya Kerajaan Jambi di masa lalu, pada Minggu 26 Mei 2024, ia tampak gagah mengenakan baju adat kebesaran Melayu Jambi itu. Sembari menyerbut kopi di tengah momen perayaan hut Kota Jambi tanah pilih Pusakobatua tahun 2024 ini, pria bergelar Datu ini dengan antusias membangkitkan semangat cinta negeri dengan menuturkan sejarah panjang mengenai Jambi, yang didalamnya terdapat kisah perjuangan ia mengandung pengorbanan, air mata dan juga hikmah pelajaran. Dituturkan ia berdasarkan literatur yang ia pelajari, awal mula Kota Jambi bukanlah bernama Kota Jambi, melainkan Kota Praja, kemudian berubah menjadi Kota Madia hingga akhirnya bergelar Kota Jambi. Ujarnya, kisah perjuangan dimulai pada 1949, yang mana saat itu rakyat Jambi secara bersama menyumbangkan hartanya dalam bentuk uang, emas dan materi lainnya untuk perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Bahkan menurutnya rakyat Jambi bahu-membahu membeli sebuah pesawat tempur bernama Katelia, untuk perjuangan kemerdekaan meskipun awak pesawat gugur di medan pertempuran. Lanjutnya, hal itu menunjukkan betapa masyarakat Kota Jambi, khususnya waktu itu, terkenal dengan kedarmawanan serta kegigihan dan kesintaan yang terhadap negeri. Kemudian dari hal infrastruktur pada awal mula Kota Jambi, ia mengatakan Kota Jambi adalah kota yang istimewa, karena pada saat itu memiliki dua lapangan udara, yakni bandar udara yang bergelar Sultan Tasehuddin, dan satu bandara lagi berada di jalan depan rumah dinas Gubernur Jambi, kawasan Ancol yang digunakan sebagai landasan pacu pesawat Katelia yang bertempur melawan penjajah, serta jalur masuk logistik untuk perjuangan kemerdekaan. Untuk era saat ini, pria berusia 63 tahun ini mengungkapkan perkembangan infrastruktur di Kota Jambi sudah berkembang sangat baik, terlihat dengan adanya sebuah gedung pencakar langit seperti Mahliga 9, yang merupakan kawasan penunjang ekonomi serta adanya Gental Arash yang merupakan ikon Jambi terbaru yang menjadi kebanggaan wisata di Kota Jambi. Namun khusus dalam hal kebudayaan, ia berpesan khususnya kepada generasi muda untuk mewanti-wanti budaya negatif dari Barat, terutama dalam hal berpakaian. Karena gaya berpakaian masyarakat Barat jauh berbeda dengan adat ketimuran khususnya Melayu Jambi, yang amat menjunjung nilai-nilai Islam sebagai pedoman. Terakhir pada hut Kota Jambi, Tanah Pilipusakobat Tua 2024 ini, Dato' Bahtiar berharap Kota Jambi semakin maju untuk ke depannya. Jambi masuk Republik Indonesia, makanya rakyat Jambi dan pemimpin-pemimpin bersatu padu untuk menyatakan bahwa Jambi ikut dengan Republik Indonesia. Berarti disitulah letaknya kerajaan itu tidak ada lagi. Jadi kita sudah menjadi Republik Indonesia. Nah, bahu-membahulah orang dari rakyat Jambi ini membantu Republik Indonesia agar bisa berjuangan ke depan dalam kemerdekaan. Ada yang berupa uang, berupa emas, dan tenaga, itu disumbangkan oleh orang-orang Jambi. Sampai-sampai orang Jambi itu juga tuh membeli, kalau tidak salah, membeli pesawat. Pesawat, ya bentuk capung gitu, pesawat kecil. Kalau salah yang bernama pesawat itu KTLEA RI 005 itu. Itu perjuangan dari orang-orang Jambi, dari masyarakat Jambi, membeli pesawat itu. Nah, untuk mengangkut barter, getah dengan apa yang kita perlukan on their day dan lain-lain dari Singapur. Nah, Singapur masuk ke Indonesia melalui pesawat itu. Terima kasih telah menonton!